Sementara itu gembong curan mor yang sudah beroperasi selama 10 tahun berhasil diringkus jajaran kepolisian Polres Cianjur. Dalam aktinya para pelaku berhasil melakukan pencurian kendaraan roda 4 sebanyak 2 hingga 3 unit mobil. Dari hasil pengerebekan di rumah kontrakan pelaku, polisi berhasil menyita belasan unit kendaraan yang sudah dipreteli. Seorang gembong spesialis pencurian kendaraan roda 4 dan roda 2 berhasil diringkus jajaran kepolisian Polres Cianjur. Pelaku yang sudah menjadi DPO selama 10 tahun ini akhirnya berhasil ditangkap polisi di rumah kontrakannya di Kabupaten Bogor. Rumah kontrakan tersebut dijadikan sebuah gudang penyimpanan mobil curian yang sudah dipreteli. Polisi berhasil mengamankan belasan unit mobil yang sudah dipreteli. Tak hanya itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya yakni sejumlah alat kunci. Gunting besar hingga alat untuk memreteli mobil dan barang bukti lainnya. Setiap menjalankan aksinya, pelaku yang mempunyai 3 anak buah ini mengincar kendaraan roda 4 yang sedang terparkir di garasi korban di pinggir jalan. Setelah berhasil membawa kabur mobil, pelaku langsung membagi mobil menjadi beberapa bagian untuk dijual secara eceran. Berjaya ditanya, kamu sudah berapa kali nyuri? Sudah berapa mobil yang sudah kamu curi? Gakak itu. Berapa jumlahnya? 100 lebih. 100 lebih? Di mana saja 100 lebih mobil itu? Di antara daerah Pukul Janjur. Di mana saja? Sekitar ya Janjur darah kota sama Pukul Kota. 100 lebih mobil yang sudah kami curi, sasarannya mobil apa saja kamu? Kebanyakan mobil-mobil sayur dan mobil. Mobil sayur? Kenapa kamu bisa? Karena dikerjainnya lebih mudah. Selama 10 tahun, pelaku yang bernama Sob alias Obuy ini sudah menjalankan aksi pencurian kendaraan roda 4 di sejumlah kabupaten, yakni di Cianjur, Sukabumi, dan juga Bogor. Dalam seminggu, pelaku berhasil mencuri 2 hingga 3 unit mobil. Selain gembong curanmor, pelaku juga pengguna narkoba jenis sabu-sabu. Pasalnya polisi menemukan sejumlah alat hisap atau bong di rumah pelaku. Selain itu, saat dilakukan tes urin, pelaku juga positif mengkonsumsi narkoba. Menurut Kapolres Cianjur, penangkapan gembong curanmor ini dari hasil pengembangan 3 tersangka lainnya yang lebih dulu ditangkap. Dari pengakuan pelaku, dalam seminggu menargetkan 2 kendaraan yang harus dicuri. Kemudian kendaraan tersebut dipereteli, mulai dari bodi, mesin, ban, dan yang lainnya, lalu dijual ke konsumen yang membutuhkan. Saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan, ditemukan sekitar 16 unit kendaraan roda 4 yang sudah dipereteli. Bapak ini melakukan pencurian mobil dibantu oleh 3 orang temannya. 3 orang temannya sudah kita jadikan tersangka, sudah masuk di LP, tinggal peran utamanya. Peran utamanya yang melakukan tindak pidana pencurian mobil. Pencuriannya dia dapat seminggu target minimal 2. 2 kendaraan dipecah-pecah, dijual per on the deal ke wilayah Bogor. Dari hasil pengakuan pelaku, lebih dari seratusan mobil yang sudah dicurinya. Sementara mobil hasil curiannya dijual secara eceran on the dealnya, rata-rata satu unit mobil bisa terjual hingga 5 juta rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam minimal 7 tahun kurungan penjara.